Ya Pemirsa masih tersambung dengan Bapak Aib Syarifuddin, selaku Ketua Umum Gabungan Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakob Tindo. Baik Pak Aib, kita segera lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini. Dan mungkin ke depannya dalam menyikapi kenaikan harga kedelai secara global ini, strategi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang yang harus dilakukan oleh regulator ya, oleh pemerintah. Begitu kira-kira harus seperti apa Pak Aib? Baik, terima kasih. Jadi usul kami untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Pertama, tingkatkan produksi kedelai lokal. Kenapa? Ini contoh. Amerika, Brazil, dan Argentina, satu hektare tanah bisa menghasilkan antara lebih kurang 4 ton lebih daripada kedelai. Tapi di kita, satu hektare hanya satu setengah ton atau dua setengah ton maksimum. Nah, jadi ini tugasnya pemerintah untuk mencari bibit ukul dan lain sebagainya agar supaya produktivitas daripada kedelai meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu petani kedelai ini juga jutaan orang. Jadi kalau mereka itu hidup sejahtera, dengan harga kedelai lokalnya ini kesempatan untuk naik. Naik harga. Jadi dengan demikian, petani lebih sejahtera. Jadi masyarakat raya yang banyak sejahtera. Naik. Terus yang ketiganya, kedelai lokal, kualitasnya itu lebih bagus daripada kedelai impor untuk dibuat tahu. Jadi tahunya itu smellnya lebih harum, terus lebih mudah diproduksi, terus lebih cepat, jadi biaya produksi masaknya itu lebih murah, dan lebih enak rasanya. Dan gizi dan proteinnya, sesuai pemeriksaan di laboratorium ITB di Bogok, itu lebih tinggi kedelai lokal daripada tahu itu dibandingkan dengan tahu yang dibuat dari kedelai impor. Jadi untuk masyarakat juga akan untung, karena lebih sengka. Ya, baik Pak Aib. Jadi memang pada intinya produksi kedelai dalam negeri ini belum bisa mencukupi ya kebutuhan kedelai dalam negeri pula. Kemudian dari sisi petaninya sendiri, mungkin sejauh ini apakah memang masih berminat begitu untuk terus memproduksi kedelai, atau mungkin seperti apa Pak Aib? Pak Aib. Jadi dilihat dari sisi petani, itu yang namanya karena hasil produksi satu hektare itu hanya satu setengah atau dua ton rata-rata, kalau dijual itu sekarang harganya cuma Rp8.000 atau Rp8.500. Kenapa begitu? Karena kedelai lokal yang dipanen oleh petani kita, petani kedelai khususnya, itu kadang-kadang kedelainya masih terlalu muda sudah dipanen, atau sudah terlalu tua baru dipanen. Terus masih kedelainya campur daun, campur batang, campur tanah, dan lain-lain. Sehingga satu karung kedelai lokal itu kalau dibersihkan itu kita juga membersihkannya cukup banyak yang terbuat. Nah ini pembinaan seperti ini sampai sekarang, pas kapanen itu belum ada, belum merata ke petani-petani. Jadi kami beli kedelai lokal itu juga menjadi males. Karena kedelai impor sudah bersih, sudah bagus, sudah tinggal masak saja. Baik Pak Aib, jadi memang dari pernyataan yang Pak Aib sampaikan tadi, artinya perlu ada peningkatan kualitas SDM di dalam negeri begitu ya, terkait dengan produksi kedelai yang bisa kita hasilkan. Nah mungkin dengan dilakukan pelatihan atau dengan cara seperti apa ini Pak Aib, untuk meningkatkan kualitas produksi kedelai kita, yaitu meningkatkan kinerja mungkin dari SDM-nya atau seperti apa Pak Aib? Terima kasih. Jadi kita bandingkan dengan petani kedelai di Amerika, mereka itu menggarap itu tanamnya itu untuk tanam kedelai, pada umumnya full mekanisasi. Jadi pakai peralatan yang bagus, panennya juga bagus, tanamnya bagus, bibitnya bagus, apa nanya, kukuknya bagus, dan diasuransikan. Dan dijamin juga hasil kedelainya itu, panen kedelainya itu sudah ada pembeli. Sehingga petaninya itu aman dan nyaman, dengan harga yang sudah dilifatkan karena ada asuransi tadi. Nah, petani kita di Indonesia, jaminan-jaminan itu tidak ada. Makanya kami dari Gakob Tindo dan Kopi bersedia membeli itu kedelai lokal, tapi please, bantulah agar supaya kedelainya itu, itu bagus, kualitasnya bersih, dan lain-lain. Baik Pak Ip, singkat saja satu pertanyaan terakhir, mungkin tadi yang sudah Pak Ip sampaikan ini terkait dengan strategi jangka panjang. Tapi untuk strategi jangka pendeknya sendiri seperti apa? Mungkin melakukan operasi pasar, pemerintah harus turun ke lapangan, atau seperti apa Pak Ip? Baik, terima kasih. Jadi saya teringat tahun 2008 sampai 2010 dulu, begitu seperti ini, pemerintah itu bantu turun tangan. ada operasi pasar. Nah, sehingga sekarang ini, kita, kalau operasi pasar ini kan minta bantuan dari imporsir, karena seluruh imporsir itu swasta. Kami itu dari Gakob Tindo itu tidak dilibatkan dalam impor. Padahal sebenarnya kami juga berminat untuk impor. Nah, terus kedua, itu yang namanya kita ini perlu, itu yang namanya impor ke delay ini, diatur agar supaya tidak sebebas seperti sekarang ini. Jadi, untuk jangka panjangnya itu, dipilih imporsir-imporsir yang baik, dan ini, dan lain-lain, itu tetap dibina dan dilakukan. Tapi kalau imporsir yang kemarin itu diminta bantuan saja, tidak mau, dan lain-lain, kan berarti dia hanya cari untung saja. Tidak ada dedikasi dan bantuan kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Oke, baik. Iya, Pak Ip. Jadi memang dibutuhkan beberapa strategi ya, untuk menyikapi kenaikan harga kedelai secara global, baik itu strategi-strategi jangka pendek, contohnya tadi dengan memilih para importernya, kemudian di jangka panjangnya juga harus ada peningkatan kualitas dari SDM-nya, yaitu para petaninya, kemudian pemerintah juga ke depannya diharapkan bisa mendukung ya, dalam pemberian bibit unggul, kemudian pupuk, dan hal sebagainya. Baik, Pak Ip. Terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini, sudah bersedia hadir dan berbincang ya. Terima kasih dan sehat selalu, Pak Ip. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kurang berkenan. Baik, Pak Ip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.